Ini dikarenakan ada acara di Jakarta penandakan MOU MPP dengan Kemenpan RB. Mohon izin kami sampaikan paparan beliau. Yang terhormat Bapak Gubernur, yang berserta Forkopinda Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati pimpinan DPR dan anggota DPR Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Pak Sekda Provinsi Jawa Tengah, Bupati Jepara, Bupati Padi, Bupati Melora, dan Bupati Rembang yang kami hormati. Kudus merupakan kota terkecil di Jawa Tengah, Pak Pak, dengan penduduk 861,4 jiwa, dengan luas wilayah cuma 42,5 hektare. Terkecil gambarnya seperti jamur, semoga menjamur di seluruh Jawa Tengah. Untuk profil potensi daerah, Kudus memang yang paling besar adalah industri pengolahan tembako. Kalau di Kabupaten Kudus ini tembako menjadi hancur, hancurlah Kabupaten Kudus. Pengangguran menjadi tambah banyak, dan kemiskinan juga akan menambah banyak. Moga-moga produk tembako ini masih menjadi andalan di Kabupaten Kudus. Untuk pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi memang secara prosentase Kabupaten Kudus sangat kecil, Pak. Tetapi PDRB kita sudah tinggi sekali, 71 triliun. Sekarang 2019 menjadi peningkatan menjadi 73,2 triliun, berarti ada peningkatan kurang lebih 2,2 triliun. Ini saja sebagai bentuk klarifikasi, karena PDRB Kabupaten Kudus juga sangat tinggi. Untuk inovasi, inovasi di pembangunan Kabupaten Kudus, pembayaran kreatif, di Kudus sudah dibangun pembangunan pusat belajar guru yang dibiayai oleh, yang didukung penuh oleh Jarum Fondesen, Samporna Fondesen, Tanoto Fondesen, dan Kuak. Total dukungan mencapai 8,95 persen. Terus dilanjut, sekolah vokasi, sekolah animasi SMK Raden Umar Said, ini adalah didukung oleh Jarum Fondesen dan Sumitomo Bank. Ini sekolah animasi yang sangat luar biasa, Bapak. Kami harapkan Pak Gubernur bisa rawuh di sana, sekolah animasi maupun sekolah pelayaran, walaupun di Kabupaten Kudus tidak punya laut, tapi punya sekolahan pelayaran. Ini dibantu penuh oleh Jarum Fondesen dan Sumitomo Bank. Di sana juga ada sekolah kecantikan, SMKPGRI 1 Kudus, didukung oleh Jarum Fondesen, Sumitomo Bank, Mustika Ratu, BliBliKom, dan Halo BCA. Total, sekolah vokasi yang ada di Kabupaten Kudus, minta maaf, SMK ini menjadi kewenangan provinsi, tapi Kabupaten Kudus, karena anak-anak ini adalah warga Kabupaten Kudus, mereka adalah angka kerja, kita menyiapkan sekolah vokasi untuk teman-teman kita, anak-anak, adik-adik kita untuk siap kerja. Total dukungan dari petia ketiga mencapai 174 miliar. Untuk pembangunan infrastruktur daerah oleh pihak ketiga, ada Gerbang Kudus, Kota Kretek, taman-taman juga dibayai oleh Jarum, oleh Neurono, oleh Sukun, dan sebagainya. Terus, rencana tahun 2020, Kabupaten Kudus akan membangun City Walk Jalan Sunan Kudus, menghubungkan Simpan 7 sampai Menara Kudus, dan kita tawarkan kepada pihak swasta. Semoga ada respon baik, dan kemarin sudah ada, untuk PKL sudah ada yang membackup, yaitu Sukun. Untuk kesiapan daerah dalam implementasi Prespes 79, ada tiga kegiatan, yaitu pembangunan Jalan Karang Bener UMK Ngembar Rejo, di mana untuk jalan lingkar sudah jadi semua, tinggal ini ya Bapak, yang akan dibayai oleh APBN. Pembangunan Sentra EKM Logam Rekayasa dan Kopi, Kabupaten Kudus, sudah masuk di dalam aplikasinya, yang ketiga adalah pembangunan gedung instalasi bedah sentral IBS, kami tawarkan kepada KPBU, dan ada respon baik juga. Permasalahan di daerah, Kabupaten Kudus ada pegunungan, ada cekungan, kalau di daerah atas terjadi longsor, kalau di bawah terjadi banjir, terima kasih Pak Gubernur bisa hadir di sana, untuk peninju kemarin terjadi banjir di daerah Mejobo. Terus usulan penambahan akses jalur Jepara, ada jembatan yang panjangnya kuat lebih 100 meter, yang itu akan menghubungkan antara wilayah utara, daerah Jepara, dan daerah Kabupaten Kudus menuju parti, ini sangat penting sekali, itu peninggalan Belanda, dan lebih banyak, kalau lebih hanya 2 meter, hanya bisa digunakan untuk satu sisi saja, tidak bisa untuk simpangan. Untuk usulan-usulan, nanti disampaikan oleh Bapak Peda, tapi kami usulan Pak, untuk dikomunikasikan dengan Balai Besar maupun PSDA, apabila Kabupaten mau melakukan normalisasi, maupun pembangunan talut atau tagul, kami mengalami kesusahan ketika komunikasi, sehingga ABBD kita tidak bisa masuk, harus izin ke Balai Besar maupun PSDA. Yang kedua Bapak, di Kabupaten Kudus ini, menghasilkan cukai, tahun ini adalah 35 triliun, rencana tahun depan adalah 40T, saya mohon dukungan Pak Gubernur, supaya Jawa Tengah mendapat porsi lebih banyak lagi, dan kita bagi seluruh Kabupaten di wilayah Jawa Tengah, untuk membayai jam keseda, jam ke BPJS, di mana seluruh Jawa Tengah bisa UHC, yang dibiayai oleh DBHCT. Terus, di Kabupaten Kudus juga, POPR sudah melakukan sabar lubang jalan Pak, di mana sabar lubang jalan ini, difungsikan 1x24 jam, menembel, menembel jalan, tidak hanya jalan Kabupaten, jalan provinsi, maupun jalan nasional kita tambal, masyarakat tidak mau tahu, tahunya adalah wilayah Kabupaten, dan itu menjadi kemenangan Kabupaten, sehingga kami berkoordinasi dengan BPK, diperbolehkan dengan SPJ, dan izin-izin dari provinsi, maupun dari pusat. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kami hadir bersama lengkap Pak Forkopida, ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, ada Ketua DPRD, Buka Jari, hadir semuanya, beserta teman-teman OPD yang lainnya, siap mendukung, dan, apa itu, mensukseskan program-program, Bapak. Demikian yang bisa kami sampaikan, terima kasih, mohon maaf apabila ada keurangannya, bila hitah bila daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk para bupati yang sudah memaparkan paparannya. Tadi Pak Gubernur sudah mengabsen, peserta yang hadir pada forumu serenbang hari ini, dari perwakilan anak, mana dari perwakilan anak? Dari perwakilan perempuan, perwakilan perempuan, lalu kemudian dari teman-teman penyandang, disabilitas. Nah, ada yang ingin disampaikan tidak? Ada yang ingin disampaikan? Dari, loh yang mana ini? Ini perempuan, yang mewakili perempuan yang mana? Ibu perempuan, ibu perempuan, tapi mewakili perempuan ya. Monggo silahkan. Ya, dari perempuan terlebih dahulu, lalu kemudian, yang disabil yang mana ini? Sweet dulu. Oh yang ini? Salah satu enggak Bapak ya, nanti kalau masih kurang bisa ditambahkan. Bapak ya, dari penyandang disabilitas, lalu kemudian dari forum anak. Forum anak tadi belakang. Oke, baik ya. Salah satu. Monggo silahkan. Iya. Monggo silahkan dulu Pak. Bisa maju ke depan. Monggo silahkan, disampaikan namanya dari mana? Oke. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Jatmiko. Saya selaku ketua Pak Guyupan, Batik Jepara, Biung Pralodo. Saya disini, mewakili kaum ibu-ibu yang sudah menjadi pembatik Jepara. Yang dulunya batik Jepara sempat sembunyi sampai berabad-abadnya. Nah, disini saya ingin, menyampaikan ke Bapak Gubernur, karena batik Jepara itu mempunyai ciri khas yang sangat unik, yang beda dengan daerah lain, yaitu kita menggunakan ragam hias ukir Jepara. Kenapa saya memilih itu? Karena ukir Jepara sekarang mulai redup. Dan saya mengaplikasikannya ke batik supaya batik tersebut bisa menjadi acuan ke depannya untuk ibu-ibu juga nanti bisa menjadikan membantu mata pencaharian sehari-hari. Nah, dan kebetulan di Pak Guyupan kami sudah ada sekitar 25 ibu-ibu pembatik Jepara yang sudah mandiri. Jadi, mereka sudah berproduksi. Dan kita juga sering mendapat fasilitas dari Pemda mengenai pelatihan-pelatihan batik. Saya terima kasih sekali ada pelatihan-pelatihan tersebut. Ada usulan, Bu. Disampaikan. Di sini, kami yang agak kesulitan mengenai pemasaran, Bapak. Jadi, tolong kami dibantu masalah marketnya. Mana, Bu, batiknya, Bu? Ini contohnya, Pak. Oke. Sekarang jualnya di mana biasanya? Kalau saya pribadi di rumah, Pak. Ya? Di rumah. Oh, di rumah. Ya. Di luar jenengan yang di rumah jualnya ke mana? Tidak ada. Semua jual di rumah. 25 itu di rumah. Jadi, belum pernah jual online? Belum. Belum. Oke, nanti dikumpulkan saya latih ya. Oh, iya. Oke, beres ya. Sama kalau bisa juga kita pelatihan packaging. Ya, pelatihan packaging. Dan saya mohon dengan sangat, Bapak, nanti. Kalau saya pesen desain? Bisa. Bisa. Terus kalau fashion bisa enggak? Bisa. Bisa. Ya, jenengan sini. Eh, jalan nomor telepon ini. Ini, Bu. Ini kalau Ibu ini. Puan jenengan jalan. Oh, ini anu ya, Bu? Oh, tak kira apa sutra. Bukan ya? Bukan. Sutra kecewa ya? Oh, iya. Oh, iya. Ya, ini. Bu, jenengan mungkin di Lumbuk. Komunikasi kali UKM. Nanti biar juga dari kabupaten. Biar disiapkan, ya. Oke. Iya, iya. Nanti dijelaskan di sini, ya. Bagaimana cara memasarkan. Bagaimana cara packaging-nya. Bagaimana cara desainnya. Terus kemudian mungkin ada fashion show gitu, ya. Oke. Iya, sentra ini gawinan sih. Ini sudah oke. Sentra-nya sudah banyak. Ini akan kita konsultasi. Jalan nomor teleponnya. Oke. Oke. Lanjut, Mas. Iya, wes, kaya ini contohnya kekano kene. Gak. Wes, kano? Itu ada. Teleponan sih, ben cepet. Kepala dinas. Gak. Mau kasih lahan. Beres, langsung konsultasi. Teman-teman penyelam disabilitas. Ya. Di situ aja, Mas. Di situ aja kasih mic. Di situ kasih mic. Oke. Ini sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk gak apa-apa, Mas. Terak berdiri saja. Oke. Terima kasih, Pak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Genjar. Yang terhormat semua bupati dan segenap yang ikut hadir di Nusambakwil ini. Ada beberapa hal yang sampaikan, Bapak. Yang pertama, Mas. Yang pertama, nama dulu. Maaf, nama Suratno dari Kabupaten Pati. Suratno. Ketua Perkumpulan Penyelamatan Disabilitas Indonesia. Ada empat hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, yaitu masalah seni dan kebudayaan. Yang kedua, unit untuk disabilitas. Yang ketiga, SIM untuk tuli. Dari dulu, SIM untuk tuli belum ada kesepakatan atau belum ada permacahan-permasalahan. Masalah tentang seni dan kebudayaan, Bapak. Kami berharap nanti Bapak Genjar memberikan limbuhan kepada seluruh kabupaten kota untuk ikut menguri-nguri kebudayaan. Karena kami melihat sekarang sudah hampir tidak mengenal yang namanya Karawitan. Nah ini sudah kami jalankan. Sudah ya, beres ya Pak Bupati, beres ya. Wadi itu paling rame, luar biasa, ketupranya.